Cetak gol usai ikuti bisikan Shaini, Sandy Walsh tepat, ikuti saja perintah Shaini Patinama, perintah Shaini tepat ke gol di Mas Derajat. Perubahan besar terjadi di laga Timnas Indonesia versus Brunei Darussalam karena strategi yang dilakukan oleh Shin Taeyong di babak pertama dan kedua berbeda cukup jauh. Perbedaan ini dibuat karena materi pemain yang diturunkan oleh Shin Taeyong dengan mencampur para pemain keturunan dengan pemain lokal sangat berhasil. Di babak pertama, Indonesia mencoba bermain dengan gaya bola lambung yang diberikan oleh Mark Klok. Sebab Indonesia memiliki striker yang haus gol di babak pertama dan telah berhasil menyarankan dua gol ke Gawang Brunei. Namun di babak kedua, langsung berubah total gaya main Timnas Garuda saat Ricky Kambuaya masuk menggantikan Mark Klok. Gaya main super cepat diperagakan oleh Kambuaya dan kolega untuk membombardir delapan pemain belakang yang menjaga pertahanan Brunei. Setelah itu, tambahan tenaga baru juga dimasukkan, yaitu Shaini Pettinama yang menggantikan Pratama Arhan untuk mengisi fullback kiri Timnas Indonesia. Semenjak kehadiran pemain keturunan Indonesia, memang mempunyai permainan dan mental yang matang. Karena ini dibuktikan setelah masuknya Shaini, Indonesia begitu menggila permainannya. Kehadiran Shaini Pettinama yang membuat kontribusi nyata di permainan Indonesia versus Brunei Darussalam. Meski harus letih dengan perjalanan menuju Indonesia, namun Shaini memang membuktikan bahwa dirinya punya darah Garuda. Shaini Pettinama masuk di babak kedua dan langsung nyetel dengan permainan Indonesia. Bersama Riki Kambuaya, Shaini terlihat mengobrak abrik sisi kiri Brunei. Witan yang diplot sebagai winger pun tak mampu mengimbangi gaya main Shaini yang seperti bulldozer, menyusup lini pertahanan yang dimiliki Brunei Darussalam. Bisikan Shaini ke Dimas Derajat Namun ada momen unik saat Shaini Pettinama bangga dengan gol Dimas Derajat. Dimana saat Dimas Derajat melakukan selebrasi sujud, Shaini tiba-tiba menghampiri Dimas Derajat sambil memuluknya. Namun ada kejadian dimana Shaini Pettinama sebenarnya sudah memberikan instruksi ke Dimas Derajat sebelum mencetak gol. Karena terlihat saat pertandingan sedang berlangsung, Shaini mencoba mendekati Dimas Derajat untuk memberikan instruksi khusus kepada Dimas Derajat guna bisa mencetak golnya kembali. Kemungkinan instruksi Shaini juga telah disetujui oleh Dimas Derajat. Karena selama Shaini bermain, posisi Dimas tak pernah jauh dari Shaini untuk diberikan umpan atau memberi bola pantul kepada Shaini. Akhirnya, waktu yang ditunggu Dimas terbukti saat Shaini mampu melakukan tusukan dan memberikan umpan kepada Dimas. Hanya butuh dua kali gocek untuk Dimas Derajat membuat hat-trick pertamanya untuk Timnas Indonesia. Dengan ini, Dimas Derajat mampu menorehkan enam gol di sepuluh pertandingan yang dilakoninya dengan Timnas Senior Indonesia sepanjang karirnya. Berkat Shaini, akhirnya Dimas membukukan hat-trick pertamanya. Hal ini diutarakan Sandy Walsh bahwa ikuti saja perintah Shaini Pettinama, maka kamu akan bisa membuahkan gol. Shaini adalah tipe pemain yang mampu menusuk ke jantung pertahanan lawan, lantas mengirimkan umpan matang kepada striker, guna menambah pundi-pundi gol. Ungkap Sandy Walsh setelah pertandingan. Terima kasih telah menonton! Dengan hasil ini, Indonesia akan menghadapi Brunei lagi di tanggal 17 dan jika menang, Indonesia sudah dipastikan lolos ke ronde kedua. Untuk Brunei sendiri, jika ingin lolos, mereka harus mengalahkan Indonesia 7-0 dalam pertandingan yang akan digelar di Raja Manggala esok. Nah, menurut kalian gimana nih gengs, aksi Shaini serta Dimas Derajat dalam pertandingan kali ini? Yuk berikan pendapat kalian di kolom komentar. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!